Selamat datang di pengadilan agama Bukit Tinggi, kelas 1B. Alur layanan kelompok rentan dalam menerima layanan di PTSP. Petugas kami akan menyapa dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Petugas kami akan membantu Anda turun dari kendaraan jika dibutuhkan. Jika Anda membutuhkan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, kruk, kanadian, walker, dan tongkat tempat kaki, kami telah sediakan. Dan Anda bisa menggunakan fasilitas tersebut selama berada di pengadilan agama Bukit Tinggi. Maka jangan sungkan meminta bantuan kepada petugas kami. Petugas kami akan membantu Anda untuk mendaftar pada antrian prioritas agar Anda segera bisa mendapatkan pelayanan. Jika Anda membutuhkan alat bantu dengar atau earring aid, petugas kami akan menawarkan dan meminjamkan kepada Anda selama berada di pengadilan agama Bukit Tinggi. Petugas kami juga akan menginformasikan bahwa kami menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui dan ruang bermain anak yang dapat dimanfaatkan. Setelah mendaftar di antrian prioritas, Anda akan mendapatkan kalung antrian prioritas dan dibantu oleh petugas kami ke kursi antrian prioritas untuk menunggu giliran Anda. Setelah Anda dipanggil, petugas kami akan membantu Anda ke loket pelayanan sesuai keperluan Anda. Anda akan dilayani dengan baik sesuai dengan standar pelayanan pengadilan agama Bukit Tinggi. Bagi Anda yang membutuhkan JBI Bisindo, petugas akan menyediakan JBI dari MARI secara daring untuk Anda dalam mendapatkan pelayanan. Pelayanan Anda selesai dan petugas akan kembali membantu Anda untuk dapat mengisi survei kepuasan terhadap pelayanan yang Anda dapatkan. Anda akan dibantu kembali untuk sampai pada kendaraan Anda dengan terlebih dahulu menyerahkan kembali kalung antrian prioritas dan fasilitas pengadilan agama Bukit Tinggi yang dipinjamkan pada Anda. Semua layanan yang Anda peroleh tidak dipungut biaya apapun, kecuali biaya panjar perkara. Alur layanan kelompok rentan dalam persidangan Petugas kami akan menyapa dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Petugas kami akan membantu Anda turun dari kendaraan jika dibutuhkan. Jika Anda membutuhkan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, kruk, kanadian, walker, dan tongkat 4 kaki, kami telah sediakan. Dan Anda bisa menggunakan fasilitas tersebut selama berada di pengadilan agama Bukit Tinggi. Maka jangan sungkan meminta bantuan kepada petugas kami. Petugas kami akan membantu Anda mendaftar pada antrian sidang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika Anda membutuhkan alat bantu dengar atau earring aid, petugas kami akan menawarkan dan meminjamkan kepada Anda selama berada di pengadilan agama Bukit Tinggi. Petugas kami juga akan menginformasikan bahwa kami menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui dan ruang bermain anak yang dapat dimanfaatkan. Anda akan dibantu menuju ruang tunggu sidang untuk menunggu giliran dengan terlebih dahulu mengenakan kalung tanda pengenal peserta sidang. Jika jadwal sidang Anda segera dimulai, petugas kami akan memanggil dan membantu Anda untuk masuk ke ruang sidang. Bagi Anda yang membutuhkan JBI Bisindo, pengadilan akan menyediakan JBI dari MARI secara daring bagi Anda dalam persidangan. Persidangan dilaksanakan Persidangan selesai. Anda akan dibantu kembali menuju kendaraan Anda dengan terlebih dahulu menyerahkan kembali kalung tanda pengenal peserta sidang dan fasilitas PA Bukit Tinggi yang dipinjamkan kepada Anda. Jika Anda mengalami kesulitan, silakan hubungi petugas kami dan kami akan membantu Anda dengan senang hati. Terima kasih.